Oke kita ketemu kembali di channel ini dan kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya menambahkan dan menghapus metode pembayaran di google play atau di playstore. Caranya kita buka playstore lalu klik atau ketik atau tekan ya tekan logo di atas ini lalu pilih pembayaran dan langganan kemudian metode pembayaran. Nah disini ada metode pembayaran yang aktif ya dan ada juga yang tidak tersedia sebenarnya kita sudah input tapi biasanya belum menyelesaikan settingan-settingannya. Cara menambahkannya atau cara untuk menyelesaikan settingannya pastinya ada di bawah sini tambahkan metode pembayaran ke akun google anda. Misalnya kita ingin menambahkan ShopeePay ya atau menambahkan dana kita tinggal klik saja ya misalnya dana lalu lanjutkan ikuti petunjuknya saja oke nah apabila anda ingin menghapus metode pembayaran yang sudah ada mungkin nomor telekomselnya seperti ini sudah tidak tersedia karena memang nomor yang ini sudah tidak aktif. Kita turun scroll ke bawah lalu setelan pembayaran lain. Kita akan menuju ke pay.google.com Yang belum login akan muncul halaman login ya silahkan login saja karena saya sudah login akan muncul seperti ini oke selanjutnya disini sudah ada rekening bank rekening bank telekomsel dan sini ada nomor telekomsel lagi. Yang aktif untuk nomor telekomsel kali ini yang ini dan yang sudah tidak aktif yang ini ya saya ingin menghapus yang ini oke cara menghapusnya cukup kita klik hapus ini. Lalu hapus oke dan sudah terhapus jadi nomor telekomsel tinggal satu kalau ingin menambahkan metode pembayaran bisa lewat sini juga ya oke. Oke semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya akan banyak tutorial tutorial bermanfaat buat anda semua yang ada di channel ini. Kita ketemu di video yang lainnya.